Klub League One Inggris, Cheltenham Town mengajukan perubahan jadwal seusai Elkan Bagot dipanggil Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, nama Elkan Bagot menjadi salah satu pemain yang mendapatkan kesempatan membela Timnas Indonesia di Laga FIFA Match Day bulan Maret tahun 2023. Apa yang terjadi rupanya memberikan pengaruh untuk Cheltenham Town. Tim berjuluk The Robin itu kini mencoba mengajukan penundaan laga. Tepatnya yakni laga melawan Oxford United. Sebagai informasi, duel tersebut sejatinya dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Maret mendatang. Namun Cheltenham Town meminta agar duel melawan Oxford United diundur menjadi tanggal 25 April tahun 2023. Selain Elkan Bagot, ada dua nama lainnya yang juga mendapatkan panggilan Timnas. Mereka adalah Elliot Bonds, Guyana, dan Lucas Southwood, Irlandia Utara. Tidak bisa memainkan tiga pemain asing menjadi alasan Cheltenham Town mengajukan penundaan laga. Kabar ini diumumkan langsung oleh pihak Cheltenham Town melalui website Resmi Club. Elliot Bonds, Lucas Southwood, dan sekarang Elkan Bagnot, Indonesia, telah dipanggil untuk mewakili negara mereka ada pertandingan internasional yang akan datang. Akibatnya, kami telah mencapai persyaratan tiga pemain untuk menunda pertandingan karena tugas internasional. Dan tanggal baru untuk pertandingan tersebut adalah Selasa, tanggal 25 April tahun 2023, tulis Cheltenham Town. Sementara itu, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Burundi pada laga FIFA Match Day Maret tahun 2023. Pertandingan tersebut direncanakan berlangsung dua kali. Pertama yakni pada tanggal 25 Maret tahun 2023. Kemudian laga kedua berlangsung tanggal 28 Maret tahun 2023. Semua laga di atas nantinya terlaksana di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi. Pada kesempatan ini, Sin Taeyong memanggil sebanyak 28 pemain. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!